Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Nusdia Mawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tutorial singkat Cara mendaftar dan mengikuti pelatihan Kompetensi IBGP PPK TPC Model MUX tahun 2023 Di Learning LKPP Seperti biasa teman-teman Sebelum kami sampaikan tutorialnya Izinkan kami terlebih dahulu Membawakan satu buah pantun Untuk kalian semua Pergi ke Amuntai mencari itik Pulang ke kandangan Bawa dodol Sekarang masuk musim politik Kami harap ASN tetaplah netral Kita kembali ke masalah pelatihan Kompetensi IBGP PPK TPC Model MUX Apa itu PPK TPC? PPK TPC yang menangani pekerjaan Dengan kategori pengolahan kontrak Sederhana Yakni yang bersifat prasional Rutin, standar Dan atau Berulang atau repetisi Pelatihan kompetensi PBGP Bagi PPK TPC Dilaksanakan dengan Model pembelajaran Masif open online Kurs TAMUX Dan blended learning Saratnya teman-teman Untuk bisa mengikuti pelatihan Tentunya yang pertama terlebih dahulu Bagi yang belum punya akun PPSDM Buat akun PPSDMnya Di HTTPS pphdm.lkpp.gud.id Setelah punya akun Taman-taman Baru bisa melanjutkan Untuk mengakses HTTPS Earning.lkpp.gud.id Klik masuk Dengan menggunakan Akun PPSDM tadi Untuk video Terkait cara Membuat akun PPSDM Dan update Pengepil Sudah kami sampaikan Pada video kami Sebelumnya Silahkan nanti Ditonton Taman-taman Link Youtubenya Kami sampaikan Di bawah Deskripsi Video ini Pada kesempatan Kali ini Kami langsung Melakukan Pendaptaran Dan cara Mengikuti Pelatihannya Kita akses tentunya Alamat HTTPS Earning.lkpp.gud.id Kita coba akses Taman-taman Ini alamatnya Setelah itu Klik masuk Bagian ujung Masuk Dengan menggunakan Akun PPSDM Tadi Setelah itu Klik Klugear Kita lanjutkan Taman-taman Biasanya Jika Lugin Pertama kali Tadi Melakukan Update Pengupil Silahkan Nanti Di-update Pengupilnya Terlebih dahulu Untuk Videonya Sudah kami Sampaikan Pada video Kami Sebelumnya Terkait Mengenai Masalah Update Pengupil Kita langsung Ke bagian Set Home Kita cari Taman-taman Di sini Pelatihannya Sesuaikan Dengan Pelatihan Yang ingin Kita ikuti Misal Tadi Tipe Modelnya Menggunakan MOOC Kita masuk Ke bagian MOOC Di sini Kategorinya Tadi Kita ingin Mengikuti Pelatihan Kompetensi PBGP Untuk PPK TPC Model MOOC Tinggal Diklik Di sini Taman-taman Dilihat Lagi Pelatihan Mana Yang Masih Dibuka Itu Yang Kita Ikuti Di sini Taman-taman Untuk Pelatihan Tipe C Ini Ada Yang Dibuka Dari 22 November Hari Ini Tadi 2023 Sampai Dengan 6 Januari 2024 Nanti Silahkan Coba Diaksis Untuk Melakukan Pendaptaran Terlebih dahulu Klik Aksis Bagian Bawah Di sini Teman-teman Sebenarnya Sudah Kami Daptar Setelah Diaksis Tadi Nanti Silahkan Klik Pendaptaran Secara Mandiri Tinggal Diklik Saja Cara Mendeftarnya Langsung Terdeftar Sekali Lagi Kami Ulangi Cara Mendeftarnya Nanti Tinggal Diklik Pendaptaran Secara Mandiri Langsung Terdeftar Cukup Satu Klik Saja Setelah Itu Teman-teman Akan Ada Tampilan Seperti Ini Jadi Teman-teman Segera Melakukan Pendaptaran Sebelum Kotanya Penuh Karena Biasanya Jika Dalam Beberapa Hari Kotanya Terbatas Dan Akan Penuh Setelah Setelah Teman-teman Tadi Bisa Mendeftar Tinggal Ikuti Nanti Jadwal Atau Kegiatan Yang Ada Disini Seperti Ini Di Jadwal Pertama Nanti Kami Akan Mengikuti Pelatihan Pada Hari Selasa Zoom Saya Zoom Sudah Ada Tautan Linknya Dan Meeting ID Beserta Passcode Tinggal Ikuti Saja Semua Kegiatan Yang Ada Disini Sampai Dengan Selesai Sampai Nanti Komplet 100% Untuk Menciknya Nanti Bisa Dilihat Ke Bagian Dashboard Disini Untuk Mencik Berapa Persen Nanti Pengenis Kegiatan Yang Sudah Kita Ikuti Di Bagian Bawah Ini Masih 0% Karena Belum Ada Kegiatan Yang Kami Ikuti Baru Saja Mendaptar Hari Ini Tadi Oke Untuk Kembali Lihat Ke Pelatihannya Tinggal Diklip Pelatihannya Ini Koksosko Tadi Oke Seperti itu Teman Kemudian Saya Tinggal Ikuti Saja Pelatihannya Ini Jika Tidak Salah Informasi Yang Kami Terima Tidak Ada Tis Untuk Pelatihan Ini Langsung Mendapatkan Sertifikat Jika tidak Salah Nanti Silahkan Ikuti Sesuai Dengan Kegiatan Tadjet Tua Yang Ada Disediakan Di E-Learning LKPP Ini Ini Saja Kami Sampaikan Pada Kesempatan Singkat Kali Ini Mohon Maaf Jika Dalam Penyampaian Kami Kurang Begitu Jelas Keliru Ada Yang Salah Dalam Penyampaian Semoga Ada Saja Manfaatnya Akhirnya Kami Tutup Atau Sudahi Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima